Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melakukan instalasi Debian 8 Ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut Pada tahapan awal kita pilih bahasa, kita gunakan bahasa Inggris Setelah pemilihan bahasa kita akan melakukan, melanjutkan menggunakan bahasa yang dipilih, setelah itu kita pilih negara atau teritorial yang akan digunakan Step selanjutnya adalah pemilihan susunan pepan keyboard, kita gunakan Inggris Amerika Step selanjutnya sistem akan melakukan pembacaan file dari repository CD-ROM Kita tunggu beberapa saat Selanjutnya kita akan diminta untuk memilih interface yang akan menjadi yang utama, kita pilih TH0, selanjutnya sistem akan melakukan scanning terhadap interface yang kita pilih tadi yang menjadi interface primary Nah, dia akan membaca jaringan DHCP jika dia terhubung dengan jaringan maka dia akan mendapatkan IP DHCP kita inputkan nama host hostname kita inputkan domain untuk server kita step selanjutnya step selanjutnya adalah penginputan kata Sandy untuk super user selanjutnya kita buat user biasa untuk sistem selanjutnya kita masukkan password untuk user tersebut Nah, kita pilih zona waktu kita gunakan zona waktu WITA ya, kita akan melakukan proses pemartisian terhadap hard disk kita pilih pengaturan partisi secara manual selanjutnya kita akan membuat tabel partisi kita memiliki hard disk 87,7 GB kita buat tabel partisi untuk hard disk tersebut step selanjutnya kita akan membuat dua buah partisi dimana partisi root dan partisi swap partisi root akan berisi semua file sistem yang ada pada sistem operasi yang ada pada server ya, kita buat partisi kita alokasikan 85 GB untuk root dan sisanya untuk swap untuk partisi swap step selanjutnya kita klik selesai agar dapat menerapkan konfigurasi pada partisi tersebut step selanjutnya kita akan membuat sebuah partisi swap di mana yang akan berukuran 2,7 GB atau sisa dari partisi awal ya, kita pilih jenis partisinya primer step selanjutnya adalah kita ubah kita ubah jenis partisinya menjadi partisi swap atau swap area kita klik selesai kita klik selesai ya, jika kedua partisi sudah dibuat selanjutnya kita akan melakukan penulisan atau perubahan pada harddisk sehingga pengaturan partisi dapat dilakukan pada harddisk yang kita gunakan kita tunggu beberapa saat kita pilih kita pilih ya sistem akan melakukan proses pemartisian terhadap harddisk yang kita sudah lakukan sebelumnya kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati step selanjutnya adalah sistem akan menanyakan apakah kita memiliki DVD repository untuk sementara kita pilih no step selanjutnya sistem menanyakan apakah kita terhubung ke jaringan internet atau mirror kita akan terhubung ke repository online kita jawab juga tidak kita tunggu sampai proses atau tahapan berikutnya ya step selanjutnya adalah step memilih dan memasang perangkat lunak disini kita akan diminta untuk memilih nantinya perangkat lunak apa saja yang akan kita install yang akan kita install dalam sistem kita ditanyakan untuk memilih opsi apakah kita akan dan mengikuti kontes popularity contest yang dilaksanakan oleh debian tujuan dari popularity contest adalah kita akan melakukan voting terhadap debian step selanjutnya kita akan memilih perangkat-perangkat lunak yang ingin kita install untuk tahapan ini kita pilih sistem standar terlebih dahulu namun kita dapat melakukan instalasi terhadap sistem standar tersebut setelah proses instalasi sistem operasi ini selesai kita tunggu hingga paket-paket yang kita pilih tadi akan di install secara keseluruhan jumlah paketnya adalah 273 jumlah paketnya adalah 273 jumlah paketnya adalah 273 jumlah paketnya adalah 6 atau 7 jumlah paketnya adalah 283 Sistem akan melakukan pemasangan bootloader pada sistem operasi Kita tunggu hingga proses pemasangannya Kita pilih ya untuk memasang bootloader Setelah itu kita akan memilih partisi yang akan di install Yaitu slash dev slash sda Kita tunggu hingga proses penginstalan atau pemasangan grup selesai Ya proses instalasi telah selesai Kita klik lanjut Ya secara otomatis sistem akan melakukan restart Dan akan booting ke sistem operasi yang telah kita install tadi Yaitu debian 8 Ya dia akan booting Kita tunggu sampai ya kita pilih debian gnu linux debian 8 Nah sistem akan melakukan proses booting Ke sistem operasi Selanjutnya kita tinggal menunggu Ya sudah berhasil masuk ke sistem operasi debian Kita coba login Ya bisa login Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh